Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli Sizofrenia Indonesia Saya mau jawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke inbox saya Mas Bagus, ada tips gak nih untuk browsing internet atau penggunaan internet yang bisa mendukung pemulihan? Nah, untuk itu saya coba jawab Nah, kalau menurut saran saya, kita sebagai ODGJ maupun caregiver Kalau kita pakai internet, gunakan untuk komunikasi yang pertama Jadi komunikasi yang sehat Komunikasi yang sehat ya bisa untuk menambah pergaulan Misalnya kita menggunakan media sosial, jadi ketemu teman-teman lama Yang kalau teman-teman ODS kan, dia takut ya ketemu sama teman Ketemu langsung, bergaul, nanti di tempat ramai, dia masih malu atau masih cemas Nah, dengan di media sosial, kita udah bisa memulai komunikasi yang tekstual Sehingga sementara ini bisa lebih nyaman sebagai pengantar Kalau suatu saat nanti kita bisa ketemu langsung Yang kedua, kita sebaiknya gunakan media sosial atau internet untuk mencari informasi Terkait dengan hobi-hobi atau sesuatu yang mendukung pekerjaan kita Misalnya kalau kita nonton Youtube lah ya Kita nonton misalnya Sobat Dapur lah Ada tutorial-tutorial dari apa Tentang street food ya Makanan-makanan jajanan yang bisa kita buat Kita masak Terus kemudian trik-triknya gimana Misalnya bikin telur gulung dan sebagainya Itu tips wirausaha yang murah meriah Yang bisa kita manfaatkan pada saat kita sedang belajar untuk bangkit kembali Bisa juga misalnya tips miara ayam Ayam kampung Atau miara ikan nila Yang mudah, murah Bibitnya juga Kita juga biayanya murah Atau kita bertanam sayuran Urban farming bisa Terus kemudian bisa bonsai Atau tabu lampot yang kita cangkok dari pohon yang kita punya Kita cangkok terus kemudian kita Pupuk dan sebagainya Sampai dia berbunga dan berbuah Akhirnya menarik bagi orang Kita taruh di depan rumah ada yang mau beli Nah itu bisa jadi rejeki Bisa juga kita nonton-nonton film Yang menarik-menarik yang lucu-lucu Menghibur kita Boleh lah nonton Kartun lucu Boleh gak masalah Terus kemudian Trik-trik Channel-channel Trik untuk memperbaiki Peralatan rumah tangga Terus kemudian traveling Melihat tempat-tempat yang indah Menyegarkan pikiran kita loh itu Terus melihat Apa Binatang-binatang Tingkah-tingkah lucu binatang Menghibur tuh Tempat-tempat yang unik Dan sebagainya Terus juga bikin kerajinan Berbagai macam Banyak tuh di youtube Itu menambah Ini Keterampilan kita Dan menghibur juga Gitu Terus kemudian Bisa juga musik Musik ya Musik yang kita senangin Musik yang lucu-lucu Belajar alat musik tertentu Misalnya terus Gitar akustik Dan sebagainya Atau kita nonton Kalau saya senang nonton tuh Ini Orang-orang Indonesia Yang menikah dengan orang asing Dia memperkenalkan budaya Indonesia Kalau pasangannya Atau juga kita diperkenalkan dengan Kultur budaya Dimana dia tinggal Nah itu memperkaya pengetahuan juga Menghibur juga Ya kadang-kadang kita bisa tinggalkan pesan Komentar yang Yang apresiatif Supaya dia juga semangat Mengembangkan channelnya Gitu Kayak saya suka nonton Bini si tanggang Gitu Ya kalau Bini si tanggang nonton Ya saya senang Karena lucu Keluarga akrab Terus masak Masakan-masakan yang Juga Reaksinya Keluarganya makan Buat kita Tertawa juga Gitu ya Terus juga Lihat anaknya Yang lucu Cantik Seneng lah Kita nonton seperti itu Terus kemudian Beternak lebah Lebah kelanceng Dan sebagainya Yang bisa kita praktekan Kalau kita masih punya Halaman Atau tinggalnya di desa-desa Memelihara burung Dan sebagainya Gitu Terus kemudian Kalau saya lagi kosong Nonton channel mancing Nah jadi Tonton lah Atau carilah informasi Yang menambah pengetahuan Menghibur Atau kalau kita praktekan Bisa jadi Sarana mencari rejeki Gitu ya Atau menambah temen Channel mancing Itu kadang-kadang Saya komen-komen Jadi kenal Gitu kan Ya gitu Terus Atau kita ikut grup-grup Di facebook Juga banyak Grup Ada grup Bakul kue Rumahan Ada Natural cooking club Saya seneng aja Ngeliat orang Masak-masak Walaupun saya juga Ya dikit-dikit lah Bisa masak Tapi gak Gak serajin itu Gitu kan Tapi seneng Saya ngeliatnya Gitu Karena disitu Bisa saling memberdayakan Juga dan menghibur Gitu ya Nah itu Kalau kita Gunakan Youtube ya Untuk yang lain-lain Juga bisa Media sosial Kita gabung Ke grup-grup Yang menambah Relasi kita Yang menyenangkan Misalnya Saya kelompok Peternak Ikan nila Kelompok Peternak ayam Kampung Saya seneng Karena Hobi saya Gitu Misalnya ikan hias Atau Traveling Itu juga Bisa Kecuali Kita ikut gabung Traveling Malah jadi minder Ngeliat mereka Pada traveling Kemana-mana Jangan ya Kita sesuai Kemampuan aja Gitu Sama saya Di Youtube Juga saya Suka lihat Orang keliling dunia Pake mobil Naik motor Naik apa Kadang-kadang Nyambung-nyambung Backpacking Ya seneng aja Ngeliat Walaupun saya Juga belum tentu Mampu Melaksanakan Baik dari biaya Maupun tenaganya Gitu ya Jadi gunakan Pokoknya untuk Menghibur Menambah pengetahuan Menambah Perkenalan Pergaulan Kita bisa belajar Bersosialisasi Melalui media sosial Sosialisasinya juga yang sehat Tidak yang Yang Saling Membuli Dan sebagainya Gitu ya Terus kemudian Kalau kita lingkungannya Di media sosial itu Baik-baik Ketemu di dunia nyata Juga baik Orangnya Jadi nambah Kenalan Gitu Masuk di grup KPSI Saya sejauh ini sih Ketemu Sebagian besar Baik semua Kalaupun ada Bermasalah Satu dua Wajar lah Namanya grup Gangguan jiwa ya Tapi gimana Kita Bercanda Menghibur Dan sebagainya Saling dukung Kadang kita Gak bisa bantu dia Tapi dengerin aja Kita jadi juga Merasa berharga Karena kita Memberi dukungan Pada orang lain Yang ditolong Sebenarnya Bukan dia Tapi kita Karena kita jadi Merasa berharga Membantu orang lain Saya juga begitu Gitu ya Jadi berkurang stresnya Jadi bahagia Punya tujuan hidup baru Karena kita bisa Membantu orang lain Gitu Gak merasa sendirian Ya Saya juga Sambil online-online Saya belajar Ini Masang Apa Nyervis AC Kulkas Saya nonton Saya beli Alat-alat Kalau lagi ada duit Saya beli Gitu Tips Cepur rambut Saya beli Alat-alatnya Untuk rambut pria Gitu kan Yang dasar-dasar aja Tapi Saya pengennya Sinter Kalau misalnya Saya udah tua Bisa bantu Tetangga Menyukurin Anak-anak lah Gitu Barangkali itu Jadi amal juga Semua Yang saya lakukan Ada Aspek sosialnya Supaya hidup saya Berguna juga Gitu ya Misalnya saya mau Bikin kue Kayak apa Kayak Kalau saya lagi ada rejeki Ya saya bisa Ada teman-teman dateng Saya bagi Misalnya buatan saya Kan seneng bahagia Jadi Amal kebaikan juga Ya Gitu Jadi Kadang saya nonton Orang hiking Karena saya dulu Sering hiking ya Seneng juga Ngeliat alam Lingkungan Saya lihat Oh ternyata rutenya Begini Begini Teman-teman yang lain Jadi tambah kenalan juga Sambil kita rekreasi Ya walaupun capek Tapi Ada kepuasan tersendiri juga Gitu Atau Touring Dengan mobil Dengan motor Gitu Atau backpacking Ya Itu kan satu Cara menggunakan Internet dengan Yang membahagiakan kita Gitu Yang membantu Pemulihan kita juga Berkomunikasi dengan Teman dokter Ikut berkampanye Kesehatan jiwa Melalui media sosial Dan lain sebagainya Itu Hal-hal positif Yang bisa membantu Pemulihan juga Memberdayakan Dan Membahagiakan Diri kita Kemudian Kita sebarkan Kebahagiaan itu Nah Terus Ada gak yang perlu Dihindari Ada Ya Buat teman-teman ODGJ Maupun caregiver Saran saya sih Gak usah Subscribe channel-channel Politik Jangan Apalagi Buzzer-buzzer Politik lah Misalnya Pak Deni Seregar John Ruh Dan sebagainya Wah saya gak ada Yang saya ikutin itu Gak ada satupun Walaupun ada yang berguna Dari situ Eh Sekecil Ngapain saya bikin pusing Apalagi saya melayani Semua kelompok masyarakat Ah gak penting bagi saya Kelompok-kelompok politik Seperti itu Gak Gak Penting Gitu Hindarin tuh Channel-channel politik Atau berita juga Gak boleh terlalu banyak Satu Dua Media Koran Online Boleh kita Subscribe Tapi selebihnya Gak usah Jangan terlalu banyak Tapi kalau misalnya Channel-channel Ilmu pengetahuan Ya Hiburan Yang lucu-lucu Video-video lucu Gak apa-apa Gitu Atau tentang binatang-binatang Saya senengnya Alam lingkungan Itu saya suka share Apa Konservasi Karena saya dulu pernah Kerja di bidang peluhutanan Ya Dengan lingkungan Ya saya seneng Saya ada kepedulian Terhadap alam lingkungan Ya saya share Tapi kalau yang Bikin pusing-pusing Bikin kita gak rupun sama orang Ngapain kita subscribe Apalagi channel-channel buzzer Mau yang Kezer politik Apalagi yang berbau agama Mau mecah belah Ngapain Gitu Apa tujuan kita hidup di dunia ini Kan untuk bisa Saling Apa Hidup bersama Dengan siapapun Walaupun udah perbedaan Bineka tuh Ngalika Gitu ya Jadi sekali lagi Hindarin tuh Channel-channel yang bikin pusing Kayak begitu Ya terus kemudian Jangan browsing Website-website Misalnya kayak Indocrop Circles Yang banyak Banyak Cocok loginya Atau banyak Teori konspirasinya Gak usah Ya Yang kayak gitu Terus kemudian Gaib-gaib Dan sebagainya Alah ngapain nih Kayak gitu Yang nyata-nyata aja lah Kita hidup di dunia ini Gitu Terus kemudian Ya sekarang Konpirasi teori Terus kemudian Apalagi yang berbau-bau Keagamaan Yang memecah belah Gak usah lah Itu ngapain Yang enak-enak aja lah Yang enak-enak aja Banyak Ngapain kita bikin yang pusing gitu Mendingan kita Nyetel Youtube Karoke bareng Nah Itu Membahagiakan Dan Menambah Kerukunan kita bersama Gitu ya Itulah Tips saya Berinternet Buat temen-temen ODS ODGJ Maupun juga Buat Ini apa Buat temen-temen caregiver Oh iya Ada juga yang suka poisi Boleh Atau cerita-cerita anak Cerita folklore Boleh Tapi Yang pokoknya Yang bikin bahagia Bikin senang Gak bikin pusing Jangan kita nambah masalah Ya Atau menambah Kita jadi bagian dari masalah Jangan kita harus memberdayakan Membahagiakan Dan memperindah Alam semesta ini Gitu temen-temen Ya Moga-moga Jawaban saya Membantu temen-temen Terima kasih Atas pertanyaannya Kalau ada temen-temen lain Mau menambahkan Silahkan di kolom komentar Jangan lupa subscribe Dan klik tombol lonceng Kalau ada video-video lagi Jadi Update temen-temen ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat jiwa Terima kasih